Menak Malaysia tarik pulang seluruh santri dari ponpes minik Panji Gumilang Al-Zaitun terbukti sesat Saya Panji Gumilang, sholat dengan distensing ya, laki dan perempuan berjarak Dia dianggap menyimpang, menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan Sebaik soft-softnya perempuan di belakang Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan Bahkan di depan perempuan, dia kan sudah menyimpang Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan Kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan Kaedah tafsir tidak membenarkan, kita kan dari nabi dan ulama Pada Mabes Polri, Baris Tim, jangan ragu, jangan bimbang Segera tetapkan tersangka dan segera ditangkap dan diadili Panji Gumilang ini Karena perusak pendangkalan agama yang sudah jelas-jelas nyata Atas patwa MUI, tim investigasi Provinsi Jawa Barat Ini sudah jelas dan tegas Pendangkalan sosial di wilayah Indra Maju di Jawa Barat Nah, dengan selesainya penyampaian laporan Insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti Dalam waktu yang tidak terlalu lama Untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat Tapi tentu dengan kehatian-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi dan juga sumber daya manusia Anak-anak bangsa yang sedang belajar disana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini Tetapi tentu kami dari diri hukum, kita pun memang nanti diberikan tugas oleh Pak Menko untuk menjadi kuasa hukum Kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk mempersiapkan segala bahan dokumen dan sebagainya yang diperlukan Yang kira-kira memang berkaitan dengan tugasan yang kami terima Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi Pak Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Azaitun Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Azaitun waktu itu Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, sesimpulannya pesantri ini mengajarkan ajaran sesat Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik Tarik, kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia Cepat Pak Menteri Agama Malaysia itu Alhamdulillah Menteri Agama kita juga waktu itu datang Pak Azaitun Begitu selesai kelar dari Azaitun, dia membuat pernyataan Bagus, megah bangunannya Panjiku bilang tak penuhi panggilan bereskrim Alasannya disuruh dokter istirahat Mohamad Ali Saifuddin, pengacara pengasuh pondok pesantai Pempes Azaitun Panjiku bilang Menegaskan kelainnya tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus jukan pemeriksaan Agama Di balis Kim Polri karena sakit Yang bantah kalau Panji disebut takut ditapkan sebagai tersangkap Oh, bukan takut tersangkap? Sudah disampaikan hari ini beliau tidak bisa hadir karena dalam penyembuhan Arahan dokter masih harus dirahat penuh, kata Ali di balis Kim Polri Kebayoran baru Jakarta Selatan, Kamis 27 Juli 2023 Terkait kemungkinan ditetapkannya Panji sebagai tersangka dalam kasus penistaan Agama Ali enggak berkomentar, ia mengklaim menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada penyidik Kami tidak ingin berandai-andai Tujarannya Dalam perkara dukaan tindak bidana penyidikan agama di tipi Dumpa, Res Kim Polri telah meningkatkan status ke tahap penyidikan pada Senin 3 Juli 2023 lalu, peringatan status perkara dari tahap penyidikan ke penyidikan dilakukan setelah ditemukan bukti Permulaan terkait adanya unsur bidana di balis kasus tersebut, usai memeliksa Panji Sedangkan dalam kasus DPPU hingga penggelapan yang ditangani Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus tipi Deksus Baris Kim Polri masih dalam Panji Kumilang tak penuhi panggilan Baris Krim, alasannya disuruh dokter istirahat Muhammad Ali Saifuddin, pengacara pengasuh pondok pesantai Pempes Arzaitun Panji Kumilang Menugaskan kelainnya tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dukaan penisaan Agama Di Baris Kim Polri karena sakit Yang batas kalau Panji disebut takut ditapkan sebagai tersangka Oh bukan takut tersangka, sudah disampaikan hari ini beliau tidak bisa hadir karena dalam penyembuhan Rahat dokter masih harus dirahat penuh, kata Ali di Baris Kim Polri Kebayoran baru Jakarta Selatan, Kamis 27 Juli 2023 Terkait kemungkinan ditetapkannya Panji sebagai tersangka dalam kasus penisaan Agama Ali hingga berkomentar, ia mengklaim menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada penyidik Kami tidak ingin berandai-andai Dalam perkara dukaan tindak bidana peristiwaan Agama di Tibidum Baris Kim Polri telah meningkatkan status ke tahap penyidikan pada Senin 3 Juli 2023 lalu, peringatan status perkara dari tahap penyidikan ke penyidikan dilakukan setelah ditemukan bukti Permulaan terkait adanya unsur bidana di balik kasus tersebut, usai memaliksa Panji Sedangkan dalam kasus DPPU hingga penggelapan yang ditangani Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus di Bit Dek Susu Baris Kim Polri masih dalam tahap penyelidikan Panji Kumilang tak penuhi panggilan Baris Krim alasannya disuruh dokter istirahat Muhammad Ali Saifuddin, pengacara pengasuh Pondok Pesantain Pempes Al-Zaitun Panji Kumilang Menegaskan kelainnya tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dukaan penisaan Agama Di Baris Kim Polri karena sakit Yang batas kalau Panji disebut takut ditapkan sebagai tersangka Oh bukan takut tersangka Sudah disampaikan hari ini beliau tidak bisa hadir karena dalam penyembuhan Rahat dokter masih harus dirahat penuh kata Ali di Baris Kim Polri Kebayoran baru Jakarta Selatan Kamis 27 Juli 2023 Terkait kemungkinan ditetapkannya Panji sebagai tersangka dalam kasus penisaan Agama Ali enggak berkomentar, ia mengklaim menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada penyidik Kami tidak ingin berandai-andai Ujarannya Dalam perkara dukaan tindak bedana penyelidikan agama Di Tibidum Baris Kim Polri telah meningkatkan status ke tahap penyidikan pada Senin 3 Juli 2023 lalu Peningkatan status perkara dari tahap penyidikan ke penyidikan dilakukan setelah ditemukan bukti Permulaan terkait adanya unsur bedana dibalik kasus tersebut Usai memaliksa Panji Sedangkan dalam kasus DPPU hingga penggelapan yang ditangani Direkturat Tindak Bedana Ekonomi Khusus di Biddex Terima kasih